Pukuk Silaturahmi, personel Lanud Sutan Syahrir dan Pia Ardia Garini Cabang 14 Daerah 1 Lanud Sutan Syahrir gelar senam bersama. Dalam rangka memperrat Silaturahmi antar anggota, seluruh personel Lanud Sutan Syahrir beserta anggota Pia Ardia Garini Cabang 14 Daerah 1 melaksanakan kegiatan senam bersama yang berlangsung di lapangan Apel Mako Lanud Sutan Syahrir, Padang, Selasa, 3 September 2024. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan jalan santai serta diakhiri dengan jam komandan Lanud Sutan Syahrir, Kolonel Navigator Sani Salman Nuryadin. Senam bersama yang dilaksanakan ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga untuk memperrat tali Silaturahmi di antara personel dan anggota keluarga Lanud. Usai senam, peserta melanjutkan dengan jalan santai mengelilingi area sekitar Mako Lanud guna menciptakan suasana kebersamaan dan keakraban. Dalam sesi, jam komandan, Kolonel Navigator Sani Salman Nuryadin menyampaikan pesan-pesan penting terkait menjaga keluarga kita dan hindari KDRT. Saya tekankan kepada seluruh personel untuk tetap menjaga dan menyayangi keluarganya. Apabila ada permasalahan dalam rumah tangga tolong diselesaikan secara baik-baik, jangan sampai meninggalkan keluarga apalagi sampai KDRT. Ungkapnya, lebih lanjut dan Lanud juga menekankan bahaya judi online yang dapat membuat permasalahan dalam keluarga dan lingkungan. Kepada seluruh personel jauhi judi baik yang secara langsung maupun judi online. Karena kita tidak akan pernah menjadi kaya dari bermain judi. Sayangi keluarga dengan menjauhi judi, tegasnya. Kegiatan ini ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama sebagai momen kebersamaan yang telah terjalin. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Lanud Sud semakin solid dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Terima kasih telah menonton!